Oke, di video kali ini kita akan mensimulasikan flow in perforated plate and porous medium Jadi disini kita akan mensimulasikan aliran di dalam perforated plate Yang ada lubang-lubangnya ya, ada kisih-kisihnya ya Dan juga porous medium ya Jadi sama aja ini sebenarnya baik perforated plate atau filter disini itu termasuk porous medium ya Jadi porous medium adalah suatu media, suatu material yang terdiri, yang dibentuk ya Atau yang berbentuk kisih-kisih gitu Atau void ya, ada lubang-lubangnya seperti itu Nah disini kita akan mensimulasikan suatu pipa ya, ada pipa ducting lah ya Anggap aja seperti itu Nah disini ada inlet kecepatannya 5 meter per second Jadi udara nanti masuk dari sini Nah nanti udara terfilter disini ya Disini ada perforated plate Jadi nanti tekanannya menjadi berkurang ya Terus nanti alirannya bisa jadi lebih converge Converge itu nanti jadi ngembang ya Yang tadinya lurus Terus jadi mungkin nanti jadi ngembang gara-gara ada perforated plate-nya Kemudian disini nanti ada perforated plate lagi ya Sebagai contoh Nah terus nanti di bawah perforated plate disini nanti ada filter ya Filter ini nanti ya bisa jadi Kayak misalkan supaya udaranya bersih ya disini nanti ada filternya gitu Nanti disini juga ada di dalamnya biasanya sih ada bahan kimia gitu ya Buat supaya ruangan menjadi lebih fresh gitu Jadi ini ceritanya ducting di ruangan ya Kemudian nanti di bawahnya ada perforated plate lagi disini Jadi di simulasi kita kali ini ada 3 buah perforated plate dan 1 buah filter ya Nah perforated plate-nya ini tipis ukurannya sekitar 2 mili Jadi tebel ya tebel perforated plate-nya Terus yang kedua juga tipis juga 2 mili Yang ketiga tipis juga Nah kalau filter nah ini nanti filternya itu Jadi nanti aliran tembus tembus ke filter ini ya Jadi aliran ngalir masuk kesini ke dalam filter terus nanti keluar ya Tentunya dalam kondisi kecepatannya berkurang ya Karena momentumnya diserap ya Karena disini ada merus medium Jadi nanti kecepatannya berkurang keluar dari sini Tapi dalam kondisi udara sudah bersih Nah oke langkah pertama untuk mensimulasikan kesini adalah Kita harus membuat geometrinya dulu Ya geometrinya dulu Nah di dalam CFD terdapat 2 Ya kita ada 2 term sebenarnya Ya yang term pertama adalah geometri solid ya Geometri part ya Geometri solid Jadi geometri solid itu geometri yang Ya seperti apa adanya Misalkan kita mau mensimulasikan Ducting seperti ini ya Ducting seperti ini Pipa gitu Ducting seperti ini Ya geometri solidnya itu ya seperti ini gitu Term yang kedua adalah Geometri fluid Geometri fluid adalah Geometri zona Daerah yang terisi oleh Daerah yang terisi oleh Fluidanya ya Jadi nanti lokasinya itu Untuk geometri fluidnya itu lokasinya nanti disini ya Jadi nanti disini di dalamnya nih ya Di dalam sini ya Oke nanti kita langsung praktek aja Supaya yang gak bingung Jadi di dalam-dalam sini ya Kita gambar fluidanya Oke Nah sekarang kita akan menggambar dulu geometri fluidnya Oke disini kita sudah punya geometrinya Geometrinya terdiri dari Satu, dua, tiga, empat, lima Lima buah part Nah disini Disini saya Section view nya Saya ubah jadi setengah ya Nah disini Jadi kalau mau normal lagi ya Kayak gini jadi sebenarnya Nah gitu Nah ini Nah jadi disini ada Lima buah part Yang pertama part ducting nya itu sendiri pipanya Yang kedua itu part nya perforated Satu Yang kedua ini perforated Yang ketiga perforated yang kedua Yang keempat ini adalah filter ya Filter Yang kelima ini perforated yang terakhir gitu Oke Nah terus cara menggambar geometrinya seperti apa ya Kalau mau simulasi CFD ya Jika kita ingin melakukan simulasi CFD Yang kita gambar adalah Domain fluidanya Jadi bukan domain solidnya Nah ketika aliran masuk lewat sini Ya Nanti aliran masuk lewat sini ya Aliran masuk lewat sini ya Jadi yang kita gambar adalah Zona-zona yang terisi oleh aliran-aliran Nah itu nih yang saya silangin disini Ya saya buat silang disini Ini adalah zona-zona yang terisi aliran Oke Apakah di dalam filter terisi aliran? Tentu dong terisi aliran Makanya nanti filter juga digambar juga nanti ya Nah filter digambar Digambar Disini digambar Digambar Apakah thicknessnya ini Ini kan ada thickness ya Walaupun kecil gitu Sekian mili gitu Apakah thicknessnya harus digambar nanti Nggak usah dong Yang kita gambar adalah Zona-zona yang dialiri saja ya Jadi ya Jadi zona yang dialiri saja Dari dalamnya Oke Apakah perforated Di dalam perforated ini ada aliran? Ada dong Ya kan Ada aliran ya Jadi nanti kita akan gambar Di zona yang saya beri tanda silangin Oke Nah ini di arah sini Oke sekarang langsung aja Kita praktek Terus medium disini Oke terus bagaimana cara menggambar geometrinya Cara menggambar geometrinya Adalah dengan Nah ini nanti tergantung masing-masing ya Kalian lebih biasa pakai apa? Kalau saya biasa pakai Autodesk Inventor ya Nah ini Mungkin disini saya hide dulu yang ini Saya hide Oke Ini saya hide Nah terus saya pengen ngegambar zona yang diisi ke lidahnya Berarti caranya adalah Ini saya normalkan dulu Nah disini Oke Saya klik 3D model Terus saya pakai Thickness or Offset Disini Nanti outputnya apa? Outputnya surface Jadi kita bikin surface dulu Kita bikin surface Ini dia 0 Kita mau mengekstrak surface nya Surface nya di ekstrak dulu Ini sorry salah saya Kita dari ulang dulu Oke ini ada kesalahan ya Di ulang lagi Oke sorry Ini harus Dalamnya yang dipilih ya Jangan luarnya Nah ini buat apa? Buat Nanti bisa ketahui sendiri Buat apa? Kalau udah jadi ya Oke Oke udah ya Kita apply Ini ada Ada Peningatan disini Oh ini sorry Ini harus dipilih ya Jadi kita nanti surface Kita mengekstrak surface Dari permukaan Ini nih Dari permukaan Pipanya Oke Nah udah Nah jadi disini ada surface Jadi kita bikin surface ya Jadi kita punya surface seperti ini Kita punya surface seperti ini Terserah tekniknya apa aja Oke mau bagaimanapun Yang penting Hasil akhirnya nanti sama Kalau saya sih Biasanya pakai teknik seperti ini Nah jadi kita bikin Dalemannya Jadi kita bikin Geometri dalemannya Kita switch Mau bagaimanapun tekniknya Yang penting nanti outputnya adalah Seperti ini Jadi kita menggambar bagian dalamnya Nah kalau Kalau geometri hasinya kan seperti ini ya Tidak pejal ya Ada lubangnya ya Seperti ini Nah nanti ketika kita ingin menggambar ke fluid domain Domain fluidanya Yang ingin dimasukkan ke dalam simulasi Itu yang digambar ya Seperti ini Jadi zona yang teraliri fluida Zona yang teraliri fluida ya Ini gitu Bukan Bukan pipanya tadi ya Nah itu Jadi nanti yang ini udah gak kepakai Yang ini ya Nanti yang solid satu ini Ini udah gak kepakai lagi Nah Terus bagaimana sekarang Kita Memasukkan perforatednya disini ya Oke Nah caranya gimana Caranya adalah Untuk simulasi perforated segini ya Jadi skema simulasinya seperti ini Nanti karena perforated Plate yang ada disini Yang disini ada tiga perforated plate ini Itu Sangat tipis ya Suman 1,2 mili Eh sorry Suman 2 mili itu kan sangat tipis sekali ya Nanti tentunya akan menghambat proses mesh Ya karena proses mesh itu sangat sensitif sekali Dengan geometri-geometri yang berukuran kecil Ya Makanya nanti Kita anggap aja Jadi disini nanti Tebalnya itu ya 0 gitu Jadi face Jadi nanti muka aja gitu Gak ada ketebalannya disini ya Ketebalannya tetap ada Tapi nanti di input dalam bentuk angka ya Bukan dalam bentuk geometri Seperti itu Jadi nanti disini tetap Jadi tidak ada ketebalannya disini ya Jadi kita modelkannya Yang surface Jadi ini nanti dimodelkan dalam bentuk surface Ya Jadi tipis Jadi platnya dianggap tipis Dianggap tipis 0 mili gitu Kemudian yang disini juga dianggap tipis juga ya Yang perforated kedua Ya Untuk filternya Karena dia memiliki ketebalan yang cukup tebal Maka dia Kita gak bisa diasumsikan gitu ya Gak bisa diasumsikan Surface Jadi dia tetap body Jadi kita bangun tetap body Terus yang ketiga Kita anggap surface juga Atau kita anggap tipis Atau 0 Ketebalannya ya Kita anggap surface juga Jadi nanti skemanya seperti ini Oke Sekarang kita mau gambar Bagian ini Dalam bentuk surface Nah bagaimana caranya Bagaimana caranya Oke Kita fokus ke perforated one dulu ya Nah perforated one itu kan adanya disini Ya disini kalau kita Tembus pandang Nah geometrinya ada disini ya Oke Nah geometrinya ada disini Nah ini Berarti kita harus membuat Suatu surface disini ya Membuat permukaan disini Surface Nah caranya gimana Caranya kalau disini Kita pakai bisa menggunakan Teknik split ya Jadi Jadi lagi dulu Kita ambil dulu ini ya Kita ambil plan disini Kita ambil offset from plan Nah kita ambil plan disini Nah jadi kita bikin plan Ya berdasarkan ini Ya Ini kan ada ketebalannya nih 2 mili Tapi nanti kita anggap ya Nggak ada ketebalannya gitu Cuman kayak Surface biasa aja Oke Nah sekarang kita Cut ya Kita split Geometri ini Geometri Sorry Yang bukan yang satu ya Yang ke enamnya Kita split Split Nah ini Ini jadi pecah Jadi dua body Body atas Sama body Bawah Body atas sama Body bawah Oke Selain itu Kita juga harus Split juga bagian atasnya Ya ke atas juga harus Displit juga Nah caranya Tekniknya Terserah Teknik apa aja Nah penting nanti Jadinya sama Hasil akhirnya Kita bikin Ini Sorry ini lagi batuk Kita bikin Surface Nah ini panjang Usinya buat Mengcut Geometri Kita mau cut Ini di cut ya Sudah Ini di cut Oke 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 nah nanti Ini Visibility nya Dirangin Nah Dah Oke Nah Oke sekarang Disini Kita Nah fungsinya di cut Ini fungsinya buat Tati sih Kita speed Kita potong Potong Kita spirit Body nya jadi Jadi Multi body Jadi banyak body Seperti ini Ini fungsinya ya Sebenarnya Bebas aja Mau di cut Seperti apapun Yang penting nanti Kita bisa Menseleksi ini Kita bisa memberikan Nama Visibility Nah yang penting Yang mau kita ambil Nanti face ininya Permukaan ini Seperti apa Nah ini yang mau kita ambil Kan nanti ini Ini yang nanti jadi Permukaan Perforated nya Di dalam simulasi Seperti itu Oke Terus langkah berikutnya Adalah Perforated Ke Nah ini Perforated 1 Sudah ya Sekarang Perforated kedua Di sini Perforated kedua Yang bawah sini ya Oke Nah untuk Perforated kedua Berarti kita tinggal Berarti ini yang dipakai ya Ini kita Visibility Kita hilangin dulu Nah ini Perforated kedua Ini ya Nah untuk Perforated kedua Itu berarti Kita aktifkan yang kedua nih Perforated kedua nih ya Adanya dimana Perforated kedua nih Ada di sini Ada di sini Kita hilangin dulu Nah kita mau ambil Surface dari sini Surface Ya Surface ini tadi Fungsinya buat apa Agak lama ya Karena bentuknya Nah ini Sudah Terus sudah Dihilangkan Terus pakai geometri yang mana Yang di cut Nah ini nih Oke Sekarang kita mau split Split Kita Split Geometri ini Split Jadi ada dua solid ya Split baru Oke Kalau sudah split baru Oke Kalau sudah split baru Kita gambar Perforatednya tadi Kita gambar Segi empat Terus kita Extrude Segi empatnya ini kita Extrude Ini sepertinya Salah nih Ada kesalahan Sorry Ada kesalahan Kita Jadi dialet lagi Oke Kita bikin geometrinya Kita bikin geometrinya Di sini ya Di work plan 3 ya Work plan 3 Kita bikin geometrinya Oke Wah ini ada Ada kesalahan Harusnya tadi splitnya Ada yang salah Salah Nah ini perforated ketiga Ini perforated ketiga Kita bikin plan lagi Di sini Oke Kemudian nanti kita cut bagian ini Nah bagian bawah sini Pakai plan yang tadi Split Split Dan yang baru dibuat Jadi split lagi Kita dari ulang lagi Nah ini sudah Kalau sudah ini di Sebelitanya Nah kita bikin Ini lagi Nah Kotak Kotak Kita extrude 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 nya dalam bentuk Surface ya Bukan dalam bentuk solid Nah ini Nah Sebenarnya Apaya seperti ini Oke Sekarang kita mau cut Ini body ini Ini Body yang ini ya Kita cut oleh surface ini Apply Oke Sudah Nah sudah Sudah kita cut ya Oke Visibility nya di Hilangin Biar lebih Nanti yang akan kita ambil Yang akan jadi Nanti yang akan jadi Perforated yang kedua Itu yang Berarti yang Ini nanti Nah Bagian sini Ini dihilangin dulu Perforated kedua itu yang Nah ini Jadi perforated kedua itu Permukaan ini Permukaan ini Nanti Itu Bagaimanapun Teknik split nya Kita mencacah-cacah Domain nya Itu terserah Yang penting nanti ada Ada Kita bisa milih face ini Bisa terbentuk face seperti ini Bagaimanapun teknisnya Kalau ada yang lebih simple Itu lebih baik Oke Nah ini jadi Perforated kedua Sekarang Perforated Sekarang filter ya Jadi perforated kedua sudah Sekarang filter Nah filter itu Lokasinya di Ini kan tadi Solid 1 ya Solid 2 Solid 3 Solid 4 Nah filter itu disini Oke Ya udah Kalau filter Gampang Filter berarti kita Outset from line ini Karena filter itu Tiga dimensi Berarti bukan face Kita bikin Dua plane itu Dua plane ini Kita Hilangin Disibilitinya Terus kita Split Kita split Kita split Ini kita split Oke Terus ini kita split Yang berapa Nah Jadi seperti ini Nah nanti Yang solid 19 Ini Itu jadi Filternya Jadi filternya Filternya kan ini ya Tiga dimensi ya Body Jadi ini kan body Sedangkan Kalau yang tadi Perforated itu Kita ambil face-nya Mukanya gitu Oke Nah setelah itu Setelah itu Setelah itu Setelah itu Setelah itu Setelah filter selesai Kita ambil Perforated plate ketiga gitu Perforated plate ketiga Nah perforated ketiga Ya otomatis ini gitu Sudah ada face-nya ya Sudah otomatis face-nya ini Jadi kita gak perlu Bikin lagi Jadi gak perlu cut-cut lagi Oke Nah sekarang Kita sudah punya Fluid domainnya Ya Fluid domainnya Oke disini Kita sudah punya Fluid domainnya Ya Nah nanti kan ini Kita mau taruh Di atas ruangan gitu Entah di rumah sakit Entah dimana gitu kan Ini kan fungsiya Untuk mengfilter udara gitu Ya nanti di atas Di atap rumah sakit Sorry bukan di atap Di langit-langit rumah sakit Ya kan nanti dipakai Nah nanti kan Ini Di bawah ini kan Nanti ada ruangan ya Nah jadi Ini kan dari atas Langit-langit ya Nah berarti kita harus Bikin Fluid domain Untuk ruangannya Fluid domain Untuk ruangannya Caranya gimana Ya Kita bikin aja Kita bikin extension gitu Ini buat Ruangannya loh gitu Ukurannya gimana Bebas aja Gak ada aturannya ya Bebas aja Kalau misalkan Punya ukuran ruangannya Nanti ya bisa disesuaikan Sudah kita extrude Extrude ke bawah Extrude ke bawah Disini Jangan lupa Extrude nya new body Oke 2000 lah ya Nah seperti ini Nah ini extension aja Untuk extension Nah jadi kita disini punya Solid nya jadi banyak ya Nah yang 1 sampai 5 Ini adalah Solid domain Ya Coba disini kita lihat bedanya 1 sampai 5 Itu solid domain Atau geometry solid nya Ya Jadi geometry solid nya Ya seperti ini Ya seperti ini Tapi ketika kita ingin Men simulasikan CFD Yang kita gambar adalah Bukan solid domain nya Tapi fluid domain nya Daerah yang Diisi oleh fluid nya Daerah yang diisi fluid nya Ya seperti ini nanti Nah kenapa di caca-caca Di caca-caca tujuannya tadi untuk Supaya Bisa memodelkan perforated Sama filter tadi disini Ya Oke Nah disini Coba sekarang kita Review lagi Alirannya itu seperti apa Kita review Nah oke Nah berarti sekarang Kita review Alirannya seperti apa Nah ini kan jadi zona Yang dialir-aliran ini Aliran masuk lewat sini Nah ini Zona ini Face ini Muka ini Ini nanti akan jadi Perforated 1 Ya Terus nanti aliran Lembuskan dari perforated 1 Sehingga dia Converge ya Alirannya Eh sorry bukan Converge Diverge Jadi menyebar kayak gini Nah terus nanti dia Masuk ke Perforated 2 Berupa surface ya Nah perforated 2 Kebalnya berapa Perforated 2 Nanti dianggap 0 Karena terlalu tipis Jadi dianggap 0 aja Gak apa-apa Oke Perforated 2 Nah nanti aliran Masuk ke ini Dia diverge lagi Gitu Terus nanti dia Masuk ke filter Nah masuk ke filter sini Masuk ke dalam filter Ya Di dalam filter ini Nah ini Namanya Zona filter Satu ya Zona filter lah Terus udah nembus ini Terus ntar Nembus ini gitu Nembus perforated Ke Tiga Nah disini Perforated ketiga Berupa apa Berupa face Surface Dua dimensi surface Kayak gini Kalau ini kan ada tebelnya nih Ada tebelnya gitu Kalau yang filter kan ada tebelnya Oke Jadi nanti alirnya segini Nah terus ini apa Ya ini ruangan Anggap aja ruangan Sebenernya mah yang mau kita pantau Cuman Disini aja Jadi yang kita pantau Sebenernya ini Ini cuman extension aja gitu Buat ruangan Buat nanti tempat keluarnya udara Tempat keluarnya udara Oke nanti dari sisi sini Jadi nanti inletnya dari sini Inlet Ya tempat masuknya udara Terus tempat keluar udaranya Nanti dari sini Itu ya Oke Kalau sudah Ini kita Export Kita export Formatnya apa yang bagus Untuk masuk ke ansys Formatnya bebas Ada beberapa pilihan Ada STP Ada IGS Ada DWG Dan sebagainya Eh DWG gak bisa ya DWG untuk Space claim nanti bisa Bisa tapi untuk space claim Tapi saya lebih rekomendasikan Untuk pakai SAT SAT Smedium Nah kita bikin Kita export Formatnya SAT Namanya part 1 aja lah ya Biar Oke Oke kalau sudah Di save Nah sekarang kita baru-baru Masuk Ke tahap simulasi Nah Perlu diketahui bahwa Tahap persiapan Preparation geometry Itu lebih lama Daripada nanti simulasinya Jadi disini Justru tahap yang paling penting Disini Jadi kita pertama itu Harus memahami alirannya dulu Yang kedua Zona-zona yang dialiri oleh aliran Nah terus kita realisasikan Dalam bentuk geometrinya Itu nantinya seperti ini Ya oke Kita lanjut di Berikutnya Tahap berikutnya Oke Sekarang kita langsung aja Buka Programnya Program ASIS Disini Program ASIS nya Ditunggu ya Ini lagi Oke Disini ditunggu dulu Sampai ngebuka Oke Sudah terbuka Sekarang kita langsung aja Kita pakai Modul ini Fluid for Fluent Untuk simulasi CFD Oke Kalau sudah kita Import Geometrinya Kita klik kanan New Design Modeler Geometri Kita import Geometrinya ke dalam Jadi yang sudah kita buat ya Di Autodesk Inventor Kita tunggu Kalau sudah Klik file Import External Geometri Kita masukin Aporus Medium Disini Ya Klik kanan Generate Oke disini Sudah masuk Geometrinya Sudah masuk Geometrinya Tahap berikutnya Tahap berikutnya adalah Kita anggap Ini seluruhnya Walaupun ini Terpisah-pisah Terpisah-pisah Seperti ini Kita anggap Menjadi satu Jadi kita Anggap Nanti jadi satu Kita jadikan satu Caranya Karena Fume From New Part Jadi seolah-olah Nanti ini jadi Satu domain saja Dengan Supart nya Masing-masingnya Jadi mau bagaimanapun Teknik motongnya Itu terserah Yang penting nanti Kita bisa Menselection Ini Menselection Face nya Face perforated Satu Dua Dan Tiga Permukaannya Oke Kalau sudah Di close Tutup Gak usah Di save ya Ini sudah otomatis Setiap nutup Dia nge-save Oke Kemudian Ini agak Agak lambat Bada apa nih ya Coba lihat Terserah Oh ini Antibus inventor Ini kalau sudah Ditutup aja Karena aplikasinya Cukup berat Bisa di save Oke Langkah berikutnya Langsung ke Eh kita save dulu Ini Kita save dulu Kita save di B Di channel Namanya RT Misalkan Oke Terus kita masuk Ke tahap Mesh Meshing Double klik Oke Oke Sudah ready Geometrinya Sudah masuk Ke Ansys Mesh Langkah pertama Kita melakukan Mesh Berdasarkan Settingan Defaultnya Oke Kalau sudah Settingan Defaultnya Nah kita Nanti disini Settingnya Adalah Ingin Membagi Dua zona Pertama Zona bawah Sama zona Atas Zona bawah Ini kita Kan ingin Zona Zona atas Ini kita Fenomena Yang mau kita Teliti adalah Bagian disini Aliran di dalam Dactingnya Disini Di pipanya Sedangkan Daerah bawah Ini kan Hanya untuk Sebagai extension Maka nanti Mesh di daerah sini Harus lebih padat Daripada yang disini Nanti kalau ini Ikut-ikutan padat Yang bawah Nanti jumlah Selnya terlalu banyak Sedangkan kita Mau fokus Daerah sini Aja Fenomenanya Yang mau kita Teliti itu Daerah sini Maka disini Harus lebih padat Caranya gimana Klik kanan Insert sizing Yang pertama Yang bawah dulu Yang bawah dulu Ukurannya mau seberapa Terus insert sizing lagi Sekarang Insert sizing Untuk yang Bagian atas Disini kita pilih Box selection Bagian atas Apply Nah itu Disini nanti ada Dua buah Body sizing Body sizing Yang pertama Itu buat yang bawah Body sizing Yang kedua Ini buat yang Atas Ada 7 body Disini kan ada banyak Kalau dibawah kan cuma 1 Kotaknya cuma 1 Oke Nah sekarang kita langsung saja Masukin nilainya berapa Mau berapa Yang bagian atas Yang bagian bawah dulu aja Yang gede dulu Let's say kita ukurannya Pengen 150 aja 150 Terus yang bagian atas Kita pengen Ini yang bagian bawah 150 Terus yang bagian atas Disini kita pengen ukurannya Harus dibawah itu dong Let's say 60 lah Oke Terus kita update aja Oke Nah nanti yang bawah Ini ukurannya jadi Menyesuaikan ya Yang bawah nanti ukurannya jadi 150 Terus yang atas jadi Ini yang atas nih Yang 7 body Jadi 60 Kita kurangin lagi Kurang kecil ya Misalkan Nanti disesuaikan saja Sesuai dengan kemampuan komputer Ini sini kayaknya Masih bisa kecil lagi nih 50 Oke sudah seperti ini Ya kira-kira Seperti ini Ini jumlah hasilnya Kita bisa cek Disini 978 ribu Ini hanya sebagai contoh saja ya Nanti mesnya bisa Harusnya nanti mesnya ada Inflationnya dan sebagainya Gitu ya Ini hanya sebagai contoh saja Nah Kemudian langkah berikutnya adalah Kita memberi Nama Ya memberi nama Disini Kita memberi nama Untuk bonderi Conditionnya Nah Ada 3 hal yang harus diberi nama Yang pertama Tempat masuknya udara Itu harus diberi nama Terus tempat keluarnya udara Harus diberi nama Terus yang ketiga adalah tadi Ya Zona-zona tadi Yang kita beri nama disini Suruh ini Perforated 1 Perforated 2 Filter dan perforated 3 Ini harus diberi Nama ya Oke Yang pertama tempat masuknya Vida kan dari sini ya Caranya klik ini Terus klik Keyboard N Kita namain inlet Terus yang di bagian bawah sini N Outlet Oke Terus Di Gio Meshnya dihilangin aja disini Oke Setelah inlet sama outlet Kita beri nama perforated Yang ke Yang ke satu Cara nama ini gimana Ini dihilangin dulu aja Biar enaknya Nah perforated 1 Berarti di Sorry Sorry Tadi kayaknya kepencet Pencet suppress ya Nah tadi kepencet Nah ini dihilangin dulu Hidebody Nah ini Yang tadi kita mau beri nama Perforated 1 Kan disini nih ya Bagian sini ya Nah ini Nah berarti yang ini nih Kita beri nama Ingat yang kita beri nama Fishnya Permukaannya Nah ini Klik itu And Kita beri nama Perforated plate Plate 1 Ini perforated plate 1 Soal badis lagi Terus yang perforated plate 2 nya mana Perforated plate 2 nya berarti ada disini Ini kan perforated 1 disini Ini kan perforated 1 disini Perforated 2 nya di Terserah mau dari bawah dari atas sama aja ya Tapi yang ini perforated 2 Perforated plate 1 disini Ya berupa face Terus yang jadi perforated 3 nya yang mana Perforated eh sorry Filter ya Abis perforated filter Perforated 2 udah Sekarang filter ini Filter berarti Ini nih Kita namainya body Ya body Ini Ini Dengan kondisi clean Atau ini belakangan aja nanti ya Belakangan aja Kita namain yang surface dulu Kita namain yang surface dulu Berarti ini perforated 3 Terus yang ini Kita namain body ya Ingat seleksi nya body bukan face Filter 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 Ya filter Atau Porous ya Porous domain Filter aja dia Ini filter domain Oke Soal bodies Gitu Filter domain Ya pastikan filter domain Ini Dipilih semua Oke Yang selain filter domain Berarti kan Kita hide body ya Ini hide body Oke kita hilangin ini Bodinya Jadi yang ini kan filter domain Tadi ya kita hilangin Berarti sisanya adalah Kita namain juga sisanya Non porous Kalau filter domain kan nanti Jadi Memiliki properti yang beda ya Kalau yang filter domain Yang ini nih Dan nanti fluida Disini kan Diperlambat ya Kalau di non porous domain Sisanya Itu berlaku seperti biasa aja Gak ada perlambatan Gak ada perlambatan Kalau di filter kan Nanti ada perlambatan Makanya nanti yang daerah sini Yang daerah filter Namanya filter domain Selain filter itu namanya Non porous domain Terus sisanya gimana Nanti sisanya yang jadinya Wall Jadi yang gak kita namain Nanti semuanya jadi Wall Langsung aja di close Kalau sudah Kita Masuk ke step Berikutnya Kita tunggu dulu Lagi di update Oke sudah selesai Sekarang kita save dulu Gak lupa dari luar Kemudian masuk ke setup Masuk ke setup Paralel ya Biar cepat Cepat Oke Sudah masuk Sudah masuk Nah supaya Cepat Eh gak usah deh ya Sudah gini aja Sudah masuk Terus langkah berikutnya General Pressure based Absolute Steady Kita pakai steady Simulasinya Model Kita pakai energinya Kita gak pakai energinya Sorry Viscose nya kita Kayak Epsilon RNG Mau standar NG Standar aja Standar aja Kemudian turun ke bawah Material Materialnya Air Biasa Kalau udah material Masuk turun ke bawah Cell zone conditionnya Nah disini Terbagi menjadi 2 ya Nah kalau cell zone condition Ini Kita Fungsi dari cell zone condition ini Ada panel cell zone condition ini Fungsinya untuk Menginput data Ke domain yang berupa volume Ya Yang berupa volume kan tadi ada 2 ya Ada yang filter Ini kan berupa volume Segini nih Ya daerah sini Ya daerah sini Yang ini Yang ditunjuk sini Atau bisa dicek Filter Wall filter domain Nah ini Nah ini Filter Ini non-porous Sisanya non-porous Sisanya ini non-porous Nah ini Non-porous Nah ini filter domain Nah itu Yang filter domain Ini kan nanti berupa Volume tadi ya Kita ketika memberi Berupa volume Cell zone condition ini Fungsinya tadi Untuk memberikan input Kepada volumenya Data-data inputnya Nah kita masuk aja Ke filter domain Terus disini diaktifkan Laminar zone Kenapa diaktifkan Laminar zone Karena rata-rata Di dalam Porous medium Ya Di porous medium Itu rata-rata Alirannya laminar Jadi kita asumsikan aja Di dalam porous mediumnya Nanti Di filternya Jadi kita malah filter dulu nih Settingan filter Belum ke perforated Karena filter kan volume ya Terus Aktifkan juga porous zone nya Ya jadi nanti Di bagian sini Di bagian filter tadi Di volume filter tadi Itu Alirannya menjadi porous Porous atau ada void nya Ada lubang-lubang nya Anggap aja kayak gitu Walaupun sebenarnya ketika Walaupun digambar Itu gak ada lubang-lubang nya Jadi yang kita input itu Bukan lubang-lubang nya Tapi Dampak pressure loss nya Yang Akibat lubang-lubang itu Seperti itu Jadi porous zone Nah disini nanti Ada setting Porous zone Nanti disini jadi aktif nih Tep porous zone disini Ya Jadi aktif disini Nah terus disini ada beberapa Inputan Oke Nah inputan disini maksudnya apa? Oke sekarang kita akan Membahas tentang Apa sih yang dimaksud dengan inputan-inputan ini gitu Ya Disini kita bisa lihat ya Bahwa aliran mengalir searah dengan sumbu Z Kebawah ini kan Z Disini di bawahnya ada sumbu Z Kalau kesono X kesono Y ya Nah disini kita adalah mendefinisikan arah Mendefinisikan arah disana Nah Kita mendefinisikan direction 1 ya Jadi direction 1 Jadi kita harus mendefinisikan 3 buah direction Pertama direction 1 Direction 2 ya Direction 3 Kita harus mendefinisikan ini Nah Mana yang mau kita definisikan sebagai direction 1 Terserah Mau X, mau Y, mau Z Itu terserah Jadi gak ada aturan bakunya Terserah gitu Nah tapi biasanya Kita direction 1 anggap aja X Terus direction 2 Nanti kita kode Itu Y Berarti direction 3 adalah Z Nah makanya disini kita cuma memasukkan 2 buah direction doang Direction 1, direction 2 doang Kenapa? Karena kalau direction 1 ke direction 2 udah terdefinisi Otomatis direction 3 nya juga udah ketahuan dong Kalau misalnya direction 1 nya Y Kemudian direction 2 nya X Berarti direction 3 nya udah ketahuan pasti Z Kalau direction 1 nya Z Direction ke 2 nya X Direction ke 3 nya pasti udah ketahuan Ketahuan Y Seperti itu Makanya disini kita cuma meng-input direction 1 sama direction 2 aja Ini terserah gak ada bakturan paku Tapi disini saya lebih suka pakai direction 1 itu X Direction 2 itu Y Nah Terus bagaimana cara memasukkan direction 1 X sama dengan direction 2 Y Nah caranya gampang Direction 1 vektornya disini Misalkan kita definisikan Y ya Yaudah berarti Y nya di 1 sisanya 0 gitu Kalau kita mau definisikan direction 1 nya itu X berarti yang X nya 1 sisanya 0 gitu Nah sekarang direction 2 Direction 2 tadi kita sepakat ya Direction 2 nya Y gitu Direction 2 nya Y Yaudah berarti yang dijadikan angka 1 disini di input 1 itu Y nya gitu Nah berarti direction 3 nya apa Direction 3 nya sudah jelas Namanya Z gitu Nanti jadi jangan bingung Oke Nah disini ada tulisan Nah ini fungsinya buat apa Nanti fungsinya buat Bukan disini Yang penting kita disini definisikan dulu ya Untuk tau fungsinya nanti ya disini dibawahnya Oke Nah disini ada tulisan viscose resistance Nah viscose resistance Nah viscose resistance ini apa Nah viscose resistance ini Nah ini sekarang kita mau ngebahas tentang Apa itu viscose resistance Sama inertial resistance Nah ini apa ini Berduanya Oke Nah Ketika kita membeli Ya filter gitu Filter Ya Pasti nanti di filternya itu Di manual book nya lah Kita beli filter gitu Filter untuk ducting dan sebagainya Itu di manual book nya pasti Harusnya itu menyertakan Kurva Kurva seperti ini Jadi di dalamnya itu ada kurva Seperti ini ya Di manual book nya itu Ada kurva seperti ini Jadi ada kurva seperti ini Ada kurva velocity Kecepatan Terus Ke atasnya ini Pressure drop Nah Nanti kurva nya Bentuknya kira-kira Seperti ini ya Gitu Nah ini artinya apa Semakin Nah ini Kurva ini sebenarnya Dapatnya dari mana sih Nah kurva ini itu Sebenarnya didapatkan dari ini Misalkan saya disini Punya pipa gitu ya Pipa ducting gitu ya Bentuknya kotak gitu Terus disini Saya kasih aliran Kedalamnya Kedalam pipa nya Terus disini Saya kasih filter Filter disini ya Dengan ketebalan tertentu Ini kan Ini ketebalannya Kita Sekarang ketebalan DN ya Lambangnya ya DN Nih Dengan ketebalan tertentu Dengan DN tertentu gitu Nah Terus nanti disini Diukur pakai Tabung U Ya Tabung U Oke Nah logikanya adalah Ketika disini Misalkan let's say Kecepatannya 0,3 meter per second Ya Kemudian melewati filter Ya Pasti nanti Tekanannya itu Kan tekanan disini Pasti lebih besar kan ya Disini lebih besar Jadi tekanan disini Itu lebih besar P nya itu lebih besar Nah pasti disininya Tekanannya akan Lebih rendah Kenapa lebih rendah Karena disini Dia nabrak filter kan Jadi otomatis ada Pressure loss Jadi tekanannya Hilang gitu Seperti itu Karena disini Tekanannya lebih besar Nanti tabung Tabung U nya Jadi nanti kira-kira Jadi seperti ini Nah ketika Aliran luat ini Nanti Tekanan disini Akan lebih kecil ya Karena tadi ada Pressure Pressure loss Nah seperti itu Nah semakin Semakin di Semakin Misalkan let's say Dari 0,3 Dari 0,3 meter per second Pressure loss nya Jadi tekanan yang hilang Kita lihat dari tabung Tub nya tadi ya Ini kan ada Ini ya Instrumen pengukuran Ini Instrumen pengukuran Pressure loss Atau pressure drop Juga bisa Nah disini Kita misalkan Kita lihat Wah ini ternyata Tekanannya 75 pascal Nah kemudian Kita kencangin lagi Disini Entah disini Nanti pakai fan ya Misalnya pakai fan disitu Disini ada fan Ada fan Sehingga Ada fan Sehingga Kecepatannya Naik lagi Ya Naik jadi 0,4 Ketika naik jadi 0,4 Otomatis Nanti pressure loss nya Makin besar lagi Ya Yang tadinya ini Jadi 100 Seperti itu Naik jadi 100 Terus ketika Dinaikin lagi Kecepatannya Makin besar lagi Naik ke naikin Kecepatannya Semakin besar lagi Ya Seperti itu Nah nanti disusun Dalam sebuah tabel Ya Tabel Jadi nanti bikin tabel Seperti ini Jadi orang-orang yang Jadi Yang membuat filter nya itu Membuat tabel Ya Membuat tabel Oh ketika 0,3 Kecepatannya Meter per second Oh pressure loss nya sekian Ketika kecepatannya sekian Ininya sekian Dan seterusnya Kemudian dibikin grafiknya Di Di Excel Ya gak tau Mereka bikinnya di Excel apa enggak Tapi ya pokoknya Nanti dari data ini Dibikin grafiknya Nah ini namanya Nah ini namanya Grafik Velocity Versus Pressure Drop Atau DP Gitu ya Nah nanti Nah sekarang kita misalkan Dapat ya Dari Dari pabrikannya itu Kurvanya seperti ini loh Gitu Nah tapi kita gak tau Kurva ini Itu mengikuti Mengikuti apa Persamaannya itu apa Nah disini Persamaannya itu apa Ya kan setiap garis Ada persamaan ya Kalau ini Garis seperti ini kan Persamaannya X sama dengan Sorry Ini kan kira-kira X sama dengan L ya Misalkan ini lurus 45 derajat nih Ini persamaan X sama Y Kalau kayak gini Itu ada persamaannya lagi Kalau kurvanya kayak gini Bengkok Ada persamaannya lagi Nah sekarang kita mau Tahu persamaannya Nah cara Tahu persamaannya adalah ya Kita bikin Disini Regresi Kita bikin persamaan Di Excelnya Nah cara munculkan Persamaannya adalah Nah katakanlah ini Gak ada ya Kita delete aja Nah kan kita bisa lah ya Bikin kayak gini lah ya Kita bisa bikin kayak gini Nah sekarang bagaimana Mengeluarkan persamaannya Caranya tinggal De Excel Terus Trendline Ya Kita pakai yang eksponensial Eh sorry More trendline Kita pilih yang Polinomial order Pilih yang order 2 ya Karena hubungan antara Kecepatan pressure drop Itu pangkat 2 Maka kita pilih Polinomial order 2 Terus ini kita ubah Terus kita munculkan Equation nya Persamaannya Nah ini persamaannya Oke kita munculkan Persamaannya Persamaannya Ini ya Persamaannya Ini 1, Kok ini beda ya 1,2 Terus kita Entah Tungg진 Mars Terus kita oh ya sudah benar sudah benar jadi kan nanti dapat persamaannya seperti ini nah lalu yang perlu kita input di fluent itu adalah tadi viscose resistance sama inertial resistance nah untuk mendapatkan itu disini ada rumusnya inertial resistance rumusnya ini, viscose resistance rumusnya ini, dapat dari mana? dapat dari manual booknya di sini ada pokoknya kalau diringkas jadinya seperti ini nah sekarang kita catat ini koefisiennya berapa disini koefisien x kuadratnya berapa? 63,492 kalau koefisien punya x nya berapa? 219,05 nah terus kita ketebalannya berapa? ketebalannya ketebalan dari filter ini kan kita lagi ngitung filter ya ketebalan filter berapa? kita juga perlu tahu ketebalan filternya ketebalan filternya berapa? jadi kita buka dulu ya kita lihat filternya oke Hai 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 setelan ketebalan ya hai lupa dari Hai 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 oke ketebalannya berapa ketebalannya ini filternya berarti ketebalannya 100 mili 100 mili berarti ini ketebalannya harus dalam meter sorry ini harus ditambah dalam meter 100 mili berarti 100 pangkat minus 3 kalau diubah ke dalam meter nah dengan menggunakan rumus ini inertial resistan adalah koefisien punyanya x2 dikali 2 dibagi rho, rho udara 1,225 dikali dn, dikali ketebalan dibagi rho, dikali dn sampai ketebalan, nah nanti hasilnya inertial resistannya segini nah sedangkan viskos resistannya viskos resistannya itu rumusnya koefisien punyanya x219 dibagi dn ketebalannya dikali mu nya mu itu viskositas segini viskositas udara ya ini standar ini jadi gak berubah-ubah nih kalau untuk kasih udara nanti gak berubah-ubah paling yang dirubah nanti ketebalan dan ini juga nah dari sini nanti dapet nilainya seperti ini ya inertial resistannya segini nah ini yang harus kita masukin keduluan kita masukin itu viskos resistan nanti viskos resistannya berapa? 1,22 nah ini dikopi dimasukin ke sini nah disini bingung ada 3 arah nah yang bener arah yang mana? yang kita masukin adalah arah yang ke 3 dong berarti arah ke 3 kenapa di arah yang ke 3? karena bisa dilihat di contoh ini ya ketika orang membuat grafik ini membuat grafik ini ini itu berlakunya di arah yang searah dengan alirannya kan? alirannya arahnya kesono ya kan? berarti pressure drop nya adalah pressure drop arah ke nah pressure drop itu dia memiliki 3 komponen juga misalkan pressure drop bisa jadi pressure drop arah misalkan kesono X ya eh misalkan kesono Z kesono misalkan Z ke atas misalkan X gitu ya nah pressure drop juga punya arah kalau yang orang hitung ini di buku manual itu pressure drop yang searah dengan arah aliran kalau arah aliran kesono pressure drop nya searah berarti kebetulan disini Z nah ketika dia kesini kan kadang-kadang aliran gak hanya lurus aja ya tapi kesamping juga kan ya tapi kadang-kadang melebar dia kesamping gitu seperti ini nah ini kita anggap karena kita gak dapet datanya dari manual book nya kita cuma dapet arah yang searah dengan di manual book itu adanya kurva ini ya jadi kurva ini dihasilkan dari aliran yang searah dengan pressure drop jadi kurva ini didapetkan dari pressure drop yang searah dengan arah aliran doang gitu ya makanya untuk yang arah kesono pressure drop arah X ya arah arah X ke arah kesono ya arah sini itu kita asumsikan sangat besar kenapa? karena jarang sekali ada aliran yang menembus ke arah samping sini jarang sekali maka kita asumsikan nilainya adalah sangat besar berapa besarnya ya? bebas gitu yang penting lebih besar daripada ini gitu nembusnya gitu ya arah ininya nah otomatis disini kenapa arahnya Z karena apa? arahnya Z karena disini ya alirannya turun yang searah dengan arah aliran adalah arah Z maka yang disini dimasukkan Z gitu kalau nanti ke arah X ya nanti yang jadi yang di copy nya itu ya bagian X yang X ini kan berarti 2 ya direction 2 ya X ya nah itu seperti itu nah rule of thumb nya adalah biasanya arah yang lainnya ini kan karena karena kemungkinan nembus ke kanan kiri ya kan ke samping itu sangat kecil pasti dia dominannya lebih lurus nah makanya ini lebih besar gitu jadi E nya ditambahin ditambahin 3 yang tadinya 8 jadi 11 jadi 11 jadi ini lebih besar gitu tahanan ke kanan kiri itu lebih besar jadi seperti itu ini juga mau 1 miliar juga gak masalah gitu gak ada aturannya ya tapi yang ini diasumsikan nah nanti yang ini dimasukkan ke dalam sini gitu karena apa? karena pressure drop berlaku hanya pada yang sesuai dengan arah ini aja gitu sesuai dengan yang sejajar dengan arahnya oke nah setelah fiscal resistance dimasukkan kita masukkan inertial sama inertial juga berlaku di arah disini Z yang dimana Z tadi kita definisikan direction ke 3 gitu terus yang ini gimana? sama ini jadi tambah 3 aja tangkatnya 0 nya tambah 3 nah terus sisanya gimana? sisanya ya dibiarin aja karena ini berkaitan dengan heat transfer kita gak gak membahas heat transfer ya yang fleet porosity ini power low model kita juga gak gunakan nah kita udah cukup yang kita pakai itu cuman yang kita masukkan inputnya cuman ini aja oke nah kalau sudah oke tunggu nah ini filter filter itu tadi khusus kita setting memberi settingan yang ini aja nah sekarang non poros non poros itu tadi sisanya non porosnya gimana settingannya? non porosnya adalah ya let it be gitu ya seperti itu aja biarin gitu-gitu aja oke jadi ini gak ada yang dirubah ya gak ada yang berubah non poros ya karena dia gak ada hambatannya yang ada resistansinya dan sebagainya gitu oke kalau tadi kita ke settingan volume ya domain volume sekarang kita ke settingan domain surface tadi kan kita memberi nama inlet kan berupa surface dan sebagainya nah inlet sekarang inlet kita pengen kecepatannya itu 5 5 meter per second ya terus outletnya tadi apa tekanannya 1 atmosfer nah ini 0 aja ya kan 1 atmosfer itu kan sama dengan 0 gauge ya pastikan disini disini 0 ya terjadi ketekanan keluarnya itu 0 0 gauge 1 atmosfer itu kan 0 gauge kalau sudah sekarang kita ke intinya disini perforated plate 1 nah ini muncul dari nama-nama surface yang kita namain di meshing tadi inlet outlet nah ini yang tadi kita namain perforated plate 1 perforated plate 1 yang mana sih yang ini yang 2 yang mana yang ini yang 3 yang mana jadi seperti ini nah sekarang kita mau memberi settingan ke yang 1 nah yang satunya ini ini kan berupa interior interior nah jadi di program simulasi ini di fluent ini yang namanya boundary condition surface itu terbagi menjadi yang pertama itu adalah kita punya surface yang punya permukaan disitu tempat keluarnya udara tempat masuknya udara nah itu namanya inlet ya inlet in inlet nah terus ada ada surface dia tempat ngeluarnya udara ini namanya outlet outlet ya enggak ini misalkan domain ini domain ini outlet ini tempat masuknya ini tempat keluarnya udara ini outlet terus ada dia yang nembus yang nembus ini namanya interior interior nah ini perforated blade 1 ini kan defaultnya interior berarti nanti kalau ada udara dia nembus nembus aja gitu seperti itu ada yang namanya wall kalau yang wall itu seperti ini misalnya ada surface terus ada aliran udara datang dia akan mantul bukan mantul ya jadi terpisah kayak gini kayak dinding aja ada aliran udara terpisah gitu ada lagi yang namanya porous gem ya porous gem ada yang namanya porous gem porous gem itu nembus ya tapi disertai pressure drop misalkan kecepatannya 6 meter per second jadi keluar dari surface ini berubah jadi 4 meter per second akibat apa di permukaan ini ada pressure drop seperti itu ada yang kebalik malah di akselerasi masuk 6 misalkan keluar jadi 8 misalkan ya itu namanya fan ya jadi pressure drop jadi perforated itu kebalikan sama fan ya kalau fan yang tadinya 6 jadi 8 ya kan terus kalau yang ini 6 jadi 4 nah ini namanya pressure gem nah karena kita pakai perforated perforated itu kan berarti nanti ada pressure drop ya ada berkurangnya kecepatan disini ya berkurangnya tekanan maka disini kita pakai pressure gem disini maka yang tadinya interior yang nembus begitu aja sekarang kita pakai pressure gem jadi nanti nembus tapi nembusnya itu ada hambatan pakai pressure gem nah ini settingannya gimana nyapat nah sekarang kita pengen tahu nah itu nanti berdasarkan perforatednya seperti apa nah ini disini ada cara perhitungan coefficient perforated yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu diameternya diameter lubang-lubang disini ya ya secara detail tadi lubang-lubang tadi secara detail berapa lubangnya terus jarak antar lubang berapa jadi kita harus tahu juga nah diameternya kita lambangkan D jarak antar lubang kita lambangkan C nah nanti kita dapat F porositas ya porositas porositas ini dapatnya dari mana rumusnya dari sini lalu kita hitung K K itu dapatnya dari dari sini dari sini ya ya udah dapat F terus dari F ini kita dapat K nah kalau udah dapat K kita ngitung delta P ya kita hitung delta P nah kita variasikan nih nah V kita ambil contoh aja ambil contoh misalkan dari 0 sampai 2,5 ya kecepatannya dari 0 sampai 2,5 ini bebas gak ada aturannya kita cuman tujuannya adalah bikin kurva nih ya terus kita dapat DP DP ini DP itu ini pressure loss yaudah kita bikin persamaan ini ya persamaannya K K nya kan udah dapat nih disini nih ini ya K nya kan udah dapat dari sini kan Rho nya udah dapat 1,225 Rho udara nah nah terus sama dengan V kuadrat nah kita bikin V nya sekian terus nanti kan DP nya dapat nih dari persamaan ini nih ya kita bikin table terus kita plot ya terus dimunculkan persamaannya ya nah nanti muncul ntar jadi di persamaan ini nih ya kan jadi persamaan ini terus nanti disini ada koefisiennya kan ada koefisien X kuadrat ada koefisien X X pangkat 1 nah rumusnya sama kayak tadi nah disini ada rumus koefisien pressure jam ya kan disini kita harus masukin 2 parameter ya phase permeability sama poros medium thickness ada 3 deh poros medium thickness sama pressure jam koefisien oke nah untuk menentukan poros jam koefisien kita nentuin yang paling bawah ini ya itu rumusnya ini koefisien X 2 nya koefisien X 2 nya ini kan 2,53 ya dikali 2 dibagi Rho dikali DN Rho nya Rho udara DN nya ketebalannya kita tadi ketebalannya 2 mili ya 2 E pangkat minus 3 atau 0,002 ya nah itu kita masukkan gitu terus kita anggap aja DN nya 6 ya diameternya 6 terus jaraknya 8 ya terus Rho nya Rho nya dapet Rho nya ya Rho udara MIU nya MIU udara gitu standar lah nilainya pasti tutup terus nah udah nanti dapet dari sini pressure jam nah pressure jam nya ini setelah tadi disini kita ini dulu x koefisien nya nah dari sini kita menemukan fakta bahwa sebenarnya ya bahwa sebenarnya ini nilai ini nilai x kuadrat ini koefisien x kuadrat itu sama dengan nilai ini k dikali Rho dibagi 2 ya gitu ya jadi nanti nilai pressure jam koefisien nya dapetnya dari sini disini tinggal koefisien x 2 nya dikali 2 dibagi Rho dikali DN dapetnya ini ini di copy aja langsung pressure jam pressure jam koefisien nya nah ini pressure jam koefisien nya didapet terus kita nah phase permeability nya sama DN dikali MU rumusnya DN dikali MU dibagi koefisien x koefisien x nya ini nih 3e min 14 dapet lah ini di copy paste nah ini jangan lupa tadi kecepatannya berapa eh thickness nya tebalannya DN nya kalau udah oke nah terus ini juga anggap aja sama ya jadi modelnya sama ini berubah jadi poros game ini juga dirubah jadi poros game misalkan gak mau capek-capek input data ya ini tinggal perforated plate di copy datanya ke perforated plate 2 5 3 gitu oke kalau udah nanti jadi sama nilainya sama oke kalau sudah kita langsung ke method terus pakai method nya simple ya kita initialization standard initialization compute from inlet terus initialize ya kita run oke misalkan 1000 nah 1000 lah gitu terus tinggal calculate dan tunggu running oke kita stop aja ini kan cuma buat contoh ya jadi nanti simulasinya diterusin aja sampai convert ya sampai convert nya 1e pangkat minus 3 gitu kita akan cuma buat simulasi aja kita coba oke tapi ini udah cukup akurat lah ya karena disini kita lihat bahwa tidak terjadi hasil yang divergen oke kalau sudah klik kanan accept inter resolution as update kita langsung aja masuk ke result nya sekarang kita mau tahu alirannya itu seperti apa sih sebelum dan setelah melewati perforated atau filter oke oke langkah pertama adalah langsung saja kita membuat plane disini ya plane nya xz xz zx ya oke kita bikin contour lokasinya di plane tadi plane 1 yang barusan kita buat kita lihat pressure nya dulu oke disini bisa kita lihat ya bisa kita lihat dan ini tekanannya yang tadi disini tekanannya besar keluar menjadi berkurang gitu ya sekarang dilihat dari velocity nya nah dari velocity nya nanti jadi seperti ini ya jadi disini seolah-olah ada aliran yang nembus tapi nembusnya itu ketahan ketahan jadi alirannya jadi pergi ke samping jadi pergi ke samping seperti ini ya coba nah ini kecepatannya disini 5 meter per second di bawah kecepatannya jadi berkurang ya ketiga di bawah jadi kecepatannya sangat kecil sekali ya nah inilah bukti bahwasannya keberadaan perforated dan filter disini mengurangi ya mengurangi kecepatan ya tadi kecepatannya tinggi ketika masuk sini jadi kecepatannya berkurang seperti itu oke nah sekarang kita mau lihat alirannya seperti ini nah disini berkurang aliran jadi 0, jadi 0,2 disini ya alirannya berkurang jadi 0,2 oke sekarang kita mau lihat nah ini kenapa kok gak lurus gitu ya ini karena tadi iterasinya kurang banyak jadi nanti iterasinya dibanyakin aja jadi di stoknya jangan di 200 di stoknya di 500 atau 600 ya iterasinya gitu ya terus nanti jumlah selnya juga diperbanyak aja ya ini kan cuman buat contoh aja nanti videonya jadi panjang dan lama kalau kita sekarang kita pengen tahu alirannya seperti apa vektor vektornya dilokasikan di plane terus apply apply konturnya dihilangin nah disini kita bisa lihat ya vektornya dikurangin aja terlalu banyak terus normalize normalize biar ukurannya sama terus ininya di projectionnya di tangensial biar dia sejajar apa ya nah ini biar ini biar terproyeksi ke plannya kalau normal kan dia tegak lurus dengan plan ini kan plannya tadi plan 3 plan 1 kalau non itu ya biasa jadi sebenarnya aktualinya kayak gini sebenarnya arahnya tapi kita proyeksikan supaya bagus nanti melihatnya nah ini kita proyeksikan nah ini masih jelek ini pakai ROG 3D nah ini sepertinya saya lebih suka nah disini kita bisa lihat ya jadi alirannya seperti ini jadi dia pertama divergen ya sorry tadi di awal saya secara nyebut harusnya ini divergen jadi divergen disini terus masuk ke sini ketika masuk ke filter dia jadi melendut gini jadi convert lagi disini terus nanti keluar seperti itu jadi keluar disini dalam kondisi kecepatannya sangat rendah bukan berarti 0 ya ini bukan 0 ini kalau di kita warnanya kita scale ini ada kecepatannya tapi kecepatannya sangat rendah ya warnanya koneng sekitar 0,3 nah itu nah itu tadi cara bagaimana mensimulasi ya melakukan post processing mengolah data pada itu terus misalnya kita mau tahu inletnya streamlinenya sorry nah jadi streamlinenya nanti jadi kayak gini nah ini streamlinnya kayak gini nah ini kenapa kok kayak gini yang kiri kanan gak simetri nanti ditambahin aja jumlah iterasinya kurang banyak ya dibanyakin ya sampai nanti bener-bener converge jadi nanti kayak gini aleranya kayak gini nah dari sini kita dapat bisa ambil bahwa walaupun kita simulasinya kita mengasumsikan disini disini kita simulasi kan kita gak gambar perforatednya bener-bener seperti perforated beneran gitu gak ada bulet-buletnya kan tapi dia memiliki tingkah laku memiliki behavior sifat sama seperti ada preferenatifnya disini sama filter juga sama disini walaupun nanti di dalam filter itu kan aktualnya ada kapas dan sebagainya kan walaupun disini kita tidak memasukkan kapas tidak memasukkan butir-butir di filter itu tapi disini tingkah lakunya sama gitu karena apa? karena kita tadi sudah memasukkan propertinya propertinya apa berupa apa jadi behavior-behaviornya itu bukan lagi bukan lagi berdasarkan geometrinya tadi bulet kalau perforated kan bulet ya jumlah bulet-buletnya diameternya berapa kalau filter nanti di dalamnya ada kapas ada filter dan sebagainya jadi sifat-sifat itu sudah terangkung dalam koefisien tadi sudah terangkung ketika kita input koefisien tadi walaupun kita asumsinya sederhana disini kita asumsikan tipis tanpa ketebalan tapi dia akan berpelilaku sama seperti jika ada kalau di filter jika ada kapas kalau disini juga akan berlaku seperti jika ada lubang-lubang di bagian propertin jadi seperti itu nah kemudian kita mau ngitung pressure loss-nya berapa dari inlet sampai outlet caranya gampang caranya klik area average inlet disini pressure-nya di inlet berapa sekian pressure outlet-nya di berapa sekian pressure inlet-nya sekian pressure outlet-nya berapa dikurangin aja nah itulah yang menjadi pressure loss system jadi bukan pressure loss masing-masing ya sistem segini itu pressure loss-nya ya kira-kira ya kira-kira inlet-nya ini kan pressure outlet-nya 0 ya kira-kira 60 kira-kira 64 pascal jadi seperti itu ya diferentsnya itu seperti itu oke simulasinya sudah selesai terima kasih sudah menyiap video dari kamu assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati